Pemirsa kabar mengejutkan Bupati Mwarainim Juwar Syah yang ditahan KPK atas pengembangan kasus swab dinas PUPR sebelumnya. Kondisi ini membuat kekosongan pemerintahan di Mwarainim. Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu berinisiatif mengambil alih pemerintahan sementara. Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu langsung memanggil sejumlah pejabat Kabupaten Mwarainim. Mulai dari asisten hingga ke BKAD untuk melakukan rapat kecil di Geria Agung Palembang Senin malam. Rapat mendadak ini sebagai bentuk respon atas penahanan Bupati Mwarainim Juwar Syah oleh KPK atas kasus swab dinas PUPR. Hermanderu tak ingin terjadi kekosongan pemerintahan di Kabupaten Mwarainim yang berdampak pada pelayanan masyarakat dan juga pembangunan strategis yang sedang berjalan. Untuk itu ia mengambil alih pemerintahan dengan menunjuk pelaksana harian atau PLH kepada Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Nasrun Umar. Nasrun akan bertugas lama menunggu status hukum dari Juwar Syah yang dikeluarkan ke Mendagri, barulah kemudian menunjuk pelaksana tugas atau PLT. Sementara itu asisten 1 Kabupaten Mwarainim, Hermantabrani, mengatakan saat ini roda pemerintahan akan terus berjalan di bawah arahan Gubernur Sumatera Selatan, Hermanderu. Masyarakat di Himbau tidak panik karena pelayanan publik tetap berjalan. Karena ini hanya kepanjangan tangan Gubernur, dia tidak melakukan hal yang prinsip tetap dikonsultasikan kepada saya. Karena Bupatinya masih aduh kan, cuma tidak bisa melaksanakan tugas. Kalau ada wabuk, langsung wabuknya malam ini saya PLH kan. Kalau ada wabuk, wabuk kan tidak ada. Ini kasus pertama sepertinya Pak di Indonesia? Sepertinya, termasuk Sekda-nya tidak ada juga ini? Ya, makanya Gubernur ambil alih judulnya. Perisinya kita kan tidak tahu menahu. Karena kita ada sebawahan bubati, melaksanakan tugas bagaimana pukusi kita masing-masing. Saya sesuatu, Pak Rizwanda, Resisten 2, dan Ibu Mariana, Resisten 3. Jadi kita melaksanakan tugas bagaimana? Biasanya sesuai dengan pukusi masing-masing. Terkait masalah ini, karena pemerintahnya tidak mengetahui secara dalam. Karena itu pemenangan, mereka menekah hukum, ya kan? Juarsya sebelumnya merupakan wakil Bupati Muara Inim. Dirinya menggantikan Bupati sebelumnya, Ahmad Iani, yang terlebih dahulu ditahan atas kasus yang sama. Juarsya ditahan setelah melalui pengembangan kasus oleh KPK. Dari Palembang, Bambang Irawan, INews, melaporkan.